assalamualaikum teman-teman hari ini saya memasak tahu untuk bahan yang sudah saya siapkan ya teman-teman nah disini saya menggunakan satu potong tahu sesuai selera ya teman-teman nah disini saya potongnya seperti ini saja karena ini saya menggunakan tahu sesuai ya teman-teman jadi mudah rusak mudah ya mudah pecah depan udah rusak jadi motongnya itu harus hati-hatinya nah seperti ini nah ini teman-teman saya potongnya seperti ini ya untuk teman-teman disesuaikan saja bagaimana cara motongnya kemudian di satu mangkok siapkan dua sendok makan tepung terigu Hai dua sendok makan ya teman-teman kalau kurang silahkan ditambahkan lalu tambahkan sedikit air atau secukupnya ya bikin adonan jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer dan disini saya menggunakan tepung terigu serba guna tanpa kumbu ya teman-teman nah jadikan adonan seperti ini ya teman-teman jangan sampai ada yang mengeringkir nah seperti ini sudah cukup kemudian masukkan tahu di adonan ya teman-teman nah seperti ini masukkan saja dan ini tidak saya bumbui lalu siapkan tepung roti nah disini saya menggunakan tepung roti secukupnya masukkan adonan masukkan tahu ke tepung roti lalu lumuri tahu yang sudah dicelupin ke tepung terigu ke tepung roti nah seperti ini ya teman-teman nah seperti ini Hai kemudian taruh di satu piring adonan sudah siap ya teman-teman kemudian kita siap untuk menggorengnya kemudian kita siap masak ya teman-teman panaskan minyak secukupnya ya kalau minyaknya lebih atau minyaknya banyak tentunya hasil akan lebih bagus nah setelah minyak panas kemudian masukkan tahu yang sudah digulung-gulung ya seperti ini gunakan api sedang cenderung agak besar ya teman-teman biarkan pelan-pelan mateng nah ini saya disini menggunakan minyak yang kelem ya jangan lupa untuk diolak-alik ya teman-teman dibalik-balik biar tidak itu ya tidak kosong tapi awas terlekat ya nah ini teman-teman goreng tahunya sudah kurang lebih ya ini sudah kekuning-kuningan nah seperti ini kemudian langsung saja kita angkat ya nah diriskan siapkan penggorengan yang kedua kali ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati nah ini teman-teman untuk cara makannya kita long muri ini ya ini kalau di Hongkong namanya siwi yin aji siu ya teman-teman ini ada sedikit gitu ya lada bubuk dan itu ya kalau garam rasa asin kita taburi secukupnya saja ya ini mumpung masih panas nah kita taburi secukupnya saja nah seperti ini nah itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman mudah saja simple saja dan cepat saja resep tahu goreng dengan nah ini ini bumbu ini bumbu ini kalau di Hongkong namanya adalah siwi yin kalau di Indonesia saya kurang tahu ya teman-teman mungkin juga ada ya karena itu produk dari aji siu kalau tidak ada itu teman-teman bisa menggunakan bawang putih yang lebih kurang ditambah dengan sedikit garam halus lalu ditambah dengan merica bubuk nah itu juga lebih sedap resep yang simple mudah yang jelas juga enak ya teman-teman nah keluarga pastinya suka anak-anak pastinya juga suka banget karena ini sangat sedap resep ini kalau di Hongkong sudah menu restoran ya teman-teman kalau teman-teman di restoran Hongkong pesannya adalah siu yin tau bu atau siu yin ta siu yin ca tau bu nah nanti teman-teman akan dikasih seperti ini resep yang simple mudah cara buatnya yang jelas juga enak untuk bahan pun mudah didapat harga juga murah meriah terjangkau silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih mungkin mungkin juga ada ya karena itu produk dari azizio kalau tidak ada itu teman-teman bisa menggunakan bawang putih yang kurang ditambah dengan sedikit garam halus lalu ditambah dengan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih